Ucok, pelaku pembacakan sopir truk di Jalan Lingkar Selatan ditangkap di Macan Polsek, Jambi Selatan. Pelaku ditangkap saat tengah beristirahat di SPBU Sengeti, Moro Jambi. Ucok, warga Tlanaipura, Kota Jambi ditangkap di Macan Polsek, Jambi Selatan setelah membacak rekannya sesama sopir truk di Jalan Lingkar Selatan, Kecamatan Palmera pada Jumat 23 September 2022 dini hari. Pelaku nekat membacak korban Andre karena merasa sakit hati sering dibuli oleh korban. Kapolsek, Jambi Selatan AKP, Suhenri, mengatakan pelaku membacak menggunakan senjata tajam jenis samurai dan korban mengalami luka robek di tangan sebelah kanan. Ucok mengaku sudah sering mengabaikan aksi yang dilakukan korban terhadap dirinya. Setelah membacak korban Andre, pelaku Ucok melarikan diri dan ditangkap di Macan Polsek, Jambi Selatan kurang dari 24 jam pada Sabtu 24 September 2022 malam di SPBU Sengeti saat sedang istirahat. Sebenarnya, pelaku Ucok terjadi di Palmera di depan loket JNP penjadiannya. Buat ini, Pak? Kalau motifnya, karena tersangka sering dibuli oleh korban, ya itu diajak berkelahi terus sebanyak tiga kali. Nah, jadi tidak tahan langsung si tersangka mengapa atau membaco korban dan menaik tangan. Atas perbuatannya, pelaku dijarat pasal 351 ayat 2 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Dimas Anjaya, Cik TV, melaporkan. Terima kasih.